Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Semoga dalam keadaan baik Nah meskipun masih ada pandemi corona Kalian sudah mulai belajar lagi Tapi menggunakan daring Nah kali ini Kalian sudah masuk ke kelas 11 Ada pelajaran baru di kelas 11 Produktif Namanya Estimasi biaya konstruksi dan properti Nah berbeda dengan kelas 10 Kelas 10 kan sudah ada produktif Kayak mekanika teknik Gambar teknik Simulasi digital Dasar konstruksi Nah di kelas 11 itu sudah tidak ada Tapi meskipun tidak ada Ilmunya masih bisa dipakai di kelas 11 Jadi kelas 10 itu dasar kalian masuk ke kelas 11 Jadi ada mapel baru Namanya estimasi biaya konstruksi dan properti Ini mempelajari tentang apa Dilihat dari judulnya Estimasi biaya Biaya konstruksi Estimasi itu apa Estimasi itu perkiraan Biaya itu apa ya Biaya harga konstruksi dan properti Jadi kalau biaya itu ya Pasti berkaitan dengan uang Iya kan Biaya Kalian biaya sekolah Biaya ke Bali Biaya beli pulsa Biaya beli kota Jadi tentang harga Jadi kita akan Mempelajari tentang harga konstruksi dan properti Oke langsung saja Untuk tadi atau kompetensi dasar yang pertama Yaitu 3.1 memahami jenis-jenis pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung 4.1 menyajikan jenis-jenis pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung Nomor pertama Hakikat pekerjaan konstruksi Kemudian jenis-jenis pekerjaan konstruksi Nah Yang A Hakikat pekerjaan konstruksi Konstruksi merupakan Sebuah kegiatan membangun sarana-prasarana Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil Jadi konstruksi itu membangun Nah itu membangun jembatan Jalan raya Sekolah Rumah sakit kalian Sekolah Itu ya Namanya konstruksi Pekerjaan konstruksi Kemudian B Jenis-jenis pekerjaan dalam konstruksi bangunan gedung Ini adalah tahapan ya Jadi tahapan dalam membangun sebuah gedung konstruksi Yang pertama ada pekerjaan pandahuluan Pekerjaan awal konstruksi Pekerjaan struktur Dan pekerjaan arsitektur Pekerjaan pendahuluan bagian kedua Mobilisasi dan demobilisasi Nah Yang Mobilisasi Satu Peralatan konstruksi Yang kedua Personel pekerjaan konstruksi Kemudian Mobilisasi Mobilisasi Adalah tahap Tahap mobilisasi dilakukan untuk mengadakan Atau mendatangkan peralatan Atau personel Jadi mendatangkan Mobilisasi itu Pergerakan ya Jadi mendatangkan Alat Ini ada peralatan konstruksi Dan personel Jadi ada dua Alatnya didatangkan Kemudian personelnya juga didatangkan Yang A Misalkan Yang satu Peralatannya apa saja Escavator Generator set Kemudian dump truck Water gunger Kemudian Constraint mixer Nah Yang kedua Personel Personel itu kayak Jabatan ya Jadi jabatan Di Dunia konstruksi Di lapangan Itu apa saja Ada manager Manager proyek Ada project manager Kemudian Manager lapangan Kemudian Administrasi proyek Kemudian Pelaksana struktur Pelaksana arsitek Quantity survivor Surveyor Mekanik dan logistik Jadi ada Sembilan ya Kira-kira ada Manager proyek Manager lapangan Dan Administrasi proyek Nah manager Apa itu manager Bisa dibaca sendiri Manager itu Pimpinan ya Jadi Manager proyek adalah Orang yang diberi Kemenang dan tanggung jawab Oleh kontraktor Untuk memimpin Memimpin Mengatur dan mengawasi Jadi di Proyek pun ada Manager Ini tugasnya Nanti dibaca sendiri Tanggung jawabnya Mana tadi Ya Ini ya Tanggung jawabnya Nanti dibaca sendiri Kemudian yang kedua Ada manager lapangan Atau set manager Ini dibawahnya Manager proyek Manager lapangan Manager lapangan Memiliki tugas Set tanggung jawab Tersendiri Berikut tugas-tugas Manager lapangan Melaksanakan pekerjaan Kemudian memberikan Pengarahan Memperkutusan Mengarahkan Memberi Poper pekerjaan Dan lain-lain Nanti dibaca sendiri Kemudian nomor tiga Administrasi proyek Tugas-tugas Administrasi Menjalankan Atau melaksanakan Aplikasi Menimput data Mengadministrasikan Kegiatan Menyiapkan Bahan laporan Ada empat ya Nanti dibaca sendiri Sudah dipelajari Yang keempat Melaksanakan struktur Atau set engineer Set engineer Tugasnya Membuat rencana Membuat rencana Perhitungan Bahan Volume Dan tanggung jawab Kepada manager proyek Jadi perhitungan ya Lebih keperhitungan Kemudian Pelaksana arsitek Road drafter Ini Memeriksa gambar Gambar Dan menggunakan gambar Jadi lebih ke gambar Kalau arsitek itu Lebih ke gambar Beda dengan Pelaksana struktur Kemudian Quantity survivor Quantity survivor Itu Tugasnya menghitung volume Luas volume Dan mengecek Jadi quantity itu Mengecek kualitas proyek Kualitas proyek Dari bahan Peralatan Dan sebagainya Kemudian Survivor Survivor Itu tugasnya Seperti Mengukur Mengukur Apa namanya Tanah Jadi Tugasnya itu Mengusulkan kepada Manager labangan Mengenai kebutuhan Alat ukur Teodolit Auto level Keparin kelas 10 Sudah belajar tentang Teodolit Nah itu namanya Survivor Jadi orang yang Mengukur Lapangan Itu namanya Survivor Kemudian mekanik Mekanik ini berhubungan Dengan Peralatan Peralatan Apa namanya Alat Alat berat Entah itu Mixernya Mualenya Itu mekaniknya Logistik Logistik ini berhubungan Dengan Barang Apa namanya Pemasukan barang Jadi Apa Ada Semper masuk Pasir masuk Itu tugasnya Logistik Demobilisasi 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 adalah Suatu pekerjaan yang memiliki Fungsi untuk Mengembalikan Atau Dan memindahkan Peralatan yang telah Digunakan Jadi kalau Mobilisasi kan Datang Demobilisasi itu keluar Jadi kalau Proyek baru datang Mobilisasi Datang semua Personilnya Bahannya Alatnya Mobilisasi Kemudian Kalau sudah selesai Proyeknya Demobilisasi Nah ini Yang kedua Pekerjaan awal konstruksi Ini pekerjaan awal konstruksi Merupakan jenis pekerjaan yang telah Memasuki dahap konstruksi Jadi Tadi Perlatan sudah datang Personil sudah datang Tukangnya sudah datang Menurutnya sudah datang Kemudian Melakukan pekerjaan Yang A Pengukuran Pekerjaan Pemasangan boblang Pembuatan jari sikit Dan pembuatan jaring raya proyek Nah ini pengukuran Apa yang diukur Ya Tanahnya itu Nah ini Itu tanahnya itu Luahnya berapa Diukur Yang ukur tadi siapa Surveyor Dan pembersihan lapangan Kenapa kok dibersihkan Ya Siapa tahu kalau Tempatnya itu Apa namanya Berantakan Tidak rata Banyak pembahunan Harus dibersihkan dulu Makanya Tempatnya harus rata Sebelum dibangun Dibersihkan dulu Nah ini namanya Surveyor ya Nah ini Surveyornya Sedang mengukur Ini alat teodulit Nah Mengukur Mengukur Lapangannya Nah Pemasangan boblang Apa itu boblang Simpelnya Kalau kalian pernah Melihat Pembangunan Di desa kalian Baru bangun Itu kan Tukangnya itu Kayak Menggunakan benang Kemudian Menariknya Di sekitaran Bangunan itu Nah Benang-benangnya itu Namanya boblang Nah Boblangnya itu yang Fungsi boblang itu Mengukur dari titik as Ke as Antara ruangan Dibandakan meteran Jadi mengukur Sebagai acuan Acuan Dindingnya itu Fondasinya itu Ada patok-patoknya Namanya boblang Nanti akan Kalian pelajari Lebih detail Di pelajaran Apa namanya Pelaksanaan ya Nanti melaksanakan Pelaksanaan boblang Pembuatan direksi kit Apa itu direksi kit Nah ini kan Direksi kit ini adalah Tempat penyimpanan Barang Entah itu kantornya Jadi kalau Namanya proyek Itu kan tempatnya itu Apa namanya Tempat baru Nah Tempat tinggalnya Atau kantor sementaranya Untuk Pak manajernya tadi Kemudian traktor Itu dimana Ya di direksi kit itu Nanti tempatnya direksi kit itu Kantor sementara Ini juga Biasanya digunakan untuk Apa namanya Penyimpanan Penyimpanan apa namanya Bahan Semen dan sebagainya Nah ini juga ada Ruang kantor Jadi direksi kit itu Juga ada Ruang kantor Meja Kursi Gambar kerja Nah semuanya itu Direksi kit ini Hanya bangunan sementara ya Bukan permanen ya Terpada di direksi kit ini Nah kemudian Jalan Jalan Kerja proyek Untuk apa Nah misalkan Kalau Akses Ke proyeknya Itu jelek Kan nanti Mengganggu proses Mobilisasi Kalau misalkan Ada bahan yang baru datang Ke proyek Kemudian jalannya jelek Kan nanti sulit Makanya membuat Jalan kerja proyek Supaya akses menuju ke Proyeknya itu Lebih mudah Maka dibuatkan jalan Sementara Oke ya Sampai disini dulu Untuk pertemuan kali ini Kita bahas sedikit saja Tuh saya banyak-banyak Nanti dibelajari dulu Apa itu Estimasi Biaya Sampai Nanti kalian akan Menghitung Biaya konstruksi Ya Nanti dihitung Apa namanya Biayanya gedeng itu Berapa Habisnya berapa Itu di pelajaran ini Nanti Misalkan Rumah kalian mau dihitung Membuat rumah Harganya 200 juta Itu banyak apa aja Itu di Estimasi biaya konstruksi Sudah ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh